Intro Selamat putang dan salam sejahtera keluarga Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia Khususnya di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu Pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua Satu berita gembira buat pejabat awam di negeri Sabah Nah, tuan-tuan dan puan-puan Dimana berita gembira ini Saya lihat daripada Estro Awani Dimana dalam satu pembentangan budget Sabah pada 20-23 Dimana pejabat awam negeri terima bonus sebanyak RM1000 Kota Kinabalu, Kerajaan Sabah bersetuju memberikan bantuan kas keuangan setengah bulan Gaji dengan kadar minimum RM1000 kepada lebih 20 ribu pejabat awam negeri itu Kota Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinur berkata Bayaran itu akan dibayar dua kali Yang mana pertama pada Januari 2023 Menakala bayaran kedua pada April 2023 Tegasnya bantuan kas ini diharap dapat meringankan beban rakyat Termasuk persiapan perbelanjaan persekolahan Anak-anak dan sambutan perayaan Tahun Baru Cina Selain daripada itu Bantuan kas sebanyak RM500 Untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri Dan pesta keamatan juga akan diberikan Dan dibayar pada bulan April 2023 Dengan pemberian inisiatif ini Saya berharap agar Para pejabat awam dapat berusaha dengan cekap Dan lebih gigi lagi bagi Memastikan mutu perkhidmatan kepada rakyat Dapat dipertingkatkan katanya Beliau juga berkata demikian Ketika membentangkan belanjawan Sabah 2023 di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah Pada Jumaat Sementara itu sejumlah RM12,83 juta Telah diperuntukkan kepada semua kementerian Dan jabatan untuk program Pembangunan Sumber Manusia Tambah HGJ sebanyak RM7,5 juta pula Diperuntukkan bagi tujuan Pembayaan Biasi Sewah Dan kos latihan Pegawai-pegawai kerajaan Di dalam dan di luar negeri Nah tuan-tuan dan puan-puan Demikian berita gembira Yang saya kongsikan kepada Anda semua Terutama sekali Di rakyat Sabah Dimana Yang Di pekerja di pejabat awam negeri Yang akan mendapat bonus Sebanyak RM1000 Nah tuan-tuan dan puan-puan Demikian perkongsian ringkas pada kali ini Dimana perkongsian ini adalah bantuan rakyat Sabah Yang dibentangkan oleh Kota Menteri Sabah Datuk Sri Haji J. Nor Tuan-tuan dan puan-puan Sekian dan terima kasih Perkongsian ini Dan Semoga kita berjumpa lagi Di Perkongsian dari semasa-semasa Ke semasa yang saya akan seluruhkan dalam channel ini Jumpa lagi Perkongsian dari Kota Menteri Sabah